Intro Ferdi Sambo dihadirkan sebagai saksi bagi terdakwa Richard Eliezer alias Barada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf pada persidangan Rabu kemarin. Yang menjadi sorotan adalah ekspresi dan gestur Ferdi Sambo, karena di mana ini kali pertama dirinya bertemu dengan ketiga terdakwa lainnya setelah skenario-nya terbongkar. Pakar mikro ekspresi Monica Kumala Sahari pun membaca gestur dan ekspresi itu. Menurutnya ada ekspresi dan gestur Ferdi Sambo yang berbeda dengan sidang sebelumnya. Di persidangan kemarin, nada dan intonasi suara Sambo sangat lambat. Selain itu juga Sambo menggunakan suara dalam untuk menjawab pertanyaan hakim. Menurutnya hal tersebut termasuk indikasi orang yang sedang berbohong dan ragu dengan pernyataannya. Monica juga menilai ada indikasi Ferdi Sambo dalam keadaan tertekan atau stres. Hal tersebut dilihat dari bahasa tubuh Ferdi Sambo yang terlihat menaikkan pundaknya sepanjang persidangan. Lalu dari cara Ferdi Sambo memegang mikrofon dengan erat saat jalannya sidang. Itu merupakan bahasa non-verbal bahwa ada informasi yang harus dijaga kuat-kuat. Yang melihat Ferdi Sambo seolah menghindar saat pernyataannya dikonfrontasi dengan para terdakwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!